Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mas Susu berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik Hari ini Mas Susu pakan eksplorasi mobil ini Ini adalah Honda BRV Tipe 1,5 S manual tahun 2019 Oke selamat menonton Support channel ini dengan klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Ini adalah Honda BRV Mobil ini memiliki dimensi panjang 4453 mm Lebarnya 1735 mm Dan tingginya 1666 mm Dengan ground clearance 201 mm Ya betul banget mobil ini adalah SUV yang bisa melahap jalan-jalan rusak Dan dijamin lebih enak daripada mobil yang bukan SUV ya Oke langsung kita bahas Untuk lampu utamanya modelnya seperti ini Dia menggunakan proyektor Nih halogen proyektor Dan disini terdapat DRL Kemudian ini adalah lampu sennya Nih karakternya keren ya Dan ini adalah lampu sorotnya Oke Di dalamnya ini dibikin semacam ada krumenya Turun ke bawah disini terdapat fog lamp Fog lampnya menggunakan halogen Jadi pada saat hujan dia bisa menembus kabut dan hujan lebih baik Lalu disampingnya ini ada krumenya Terus kita lihat di bagian bawah Grillnya seperti ini Model-model lubangnya kayak gini ya Ini Honda BR-V Only the Braver Dan ini grill depannya Grill depannya sekarang lebih besar ya Disini krum-krumannya jadi gede banget Dan ini krum-krumannya jadi banyak Oke Lubang ke mesin ini seperti ini Untuk logo Honda-nya Wow Logo Honda-nya sudah 3D Dan ini lubangnya dalam Cakep Untuk narik mobil ini Jika ada problem Itu ada disini Nih Oke sekarang kita lihat mesinnya Ini adalah bagian dari mesinnya Mesinnya menggunakan mesin dari Honda Ivy Tech Dengan mesin 1500 cc 1,5L Sohc 4 silinder 16 katup Ivy Tech Plus DBW PGM-FA ya Ini pakai BBM-nya Bensin Kemudian CC-nya 1497 Dengan daya 120 PS Per 6600 RPM Dan torsinya 145 Nm Per 4600 RPM Oke Kita bahas Ini bagian dari mesinnya Ada 4 silinder Honda Ivy Tech Ini bagus ya Oke Terus ini ada minyak rem Dan itu buat ngisi air wiper Lalu ada sistem pengreman ABS Kemudian untuk ngisi oli mesin ada disini Dan kita bisa lihat ini bagian-bagian dari part mesinnya Ini buat ngecek oli mesin Di dalam ada terdapat kipas Kipasnya ada dua Satu disini dan satu disitu Kemudian bagian dalam sana Ada AC dan sebagainya Itu dalamnya seperti itu Kalian bisa lihat Kemudian Untuk air Radiator Itu ada disini Ini Kemudian ini Kalau misalnya ngebuka Hati-hati Ketika mobilnya panas Dan dibuka Nah udara itu Diambil dari sini Ada filter udara Buat dikasih ke mesin Ini baterainya ya Ya bagian sininya ada karetnya Lalu bagian Cup mesinnya seperti ini Oke Ya bagian cup mesinnya Dibikin ada garis-garisnya Jadi biar keren Kemudian ini ada Dua buah wiper Modelnya seperti ini Ini kacanya besar ya Bagian depan Kemudian kita turun ke bagian bawah Disini ada over fendernya besar banget Dan ini adalah Ban dan peleknya Wow Bannya ini Menggunakan Ban dan lob N-save GC EC 300 plus Dengan ukuran Disini 195 Per 60 Ring 16 Wow Besar juga ya Kemudian peleknya Ini modelnya seperti ini Ini dual tone ya Masining Terus Sudah pakai cakram Dilengkapi dengan ABS S dan IBD Oke Bagian dalamnya seperti ini Dilapisin juga Nah Dan ada mood guard Naik ke atas Disini ada spionnya Spionnya modelnya seperti ini Juga terdapat lampu sen Dan spionnya ini bisa diatur secara elektrik Kemudian ke bagian atas Kita bisa lihat disini terdapat roof rail Dimana roof railnya ini udah original ya Bawaannya tanpa dimodifikasi Kemudian turun ke bagian bawah Nah disini ada door handle nya Modelnya seperti ini Oke Nah uniknya dari mobil ini Dia punya lekukan di bagian sini Ini door handle bagian belakang Dan sudah dilengkapi dengan Child lock Pengaman ketika kita bawa anak-anak Kemudian disini tempat pengisian BBM nya BBM nya ini muat 42 liter Ini bagian roda belakang Modelnya kayak gini Kalau di belakang Dia pengeremannya menggunakan Trommel atau drum Bagian dalamnya gini ya Oke Juga terdapat mood guard Oke Untuk lampu belakang Atau lampu stop lamp nya Modelnya seperti ini Lampu stop lamp nya pakai halogen Lampu sen nya juga Lampu positioning lamp Lampu mundur nya juga sama Bagian atas Itu terdapat antena pole Disini ada model spoilernya Dan terdapat Hikmon stop lamp LED Lalu ada juga disini Wiper belakang Kalau dilihat dari belakang Seperti ini Dia ada logo Honda Ini tipenya BRV Dan ada Chrome yang gede banget Di belakang nih License garnish nya ya Terus ada dua buah sensor parkir Disini dan juga disitu Kemudian bagian bawah nya Kayak gini Ini ada bahan serep Nah ini ground clearance nya tinggi Lalu bagian Penal pot nya seperti ini Oke Kita buka aja Dalamnya Nah bagian bagian nya seperti ini Nah pertama disini ada handle pintu nya jadi enak Terus ini bagian belakang nya model nya seperti ini Terus bagian nya seperti ini Bagian nya luas ya Dan ini ada tempat penyimpanan Disini bisa buat menaruh perlengkapan kunci dan sebagainya termasuk dongkra Oke Jadi dia lebih rapi ya bagus Terus ini buat melepas spare tire Atau ban serep Dan ini adalah Seven seater Dua di belakang Tiga di tengah Dua di paling depan Oke Mobil ini yang di review adalah Tipe S Ivy Tech Oke Kita masuk ke dalam aja Ya bagian pintu nya seperti ini model nya Disini ada handle pintu nya silver garnish Kemudian disini warnanya hitam sama ya Bahannya material nya sama plastik Pintu nya jendelanya sudah power window Auto bagian driver Yang lainnya masih manual Dan ini sudah center door lock Ini buat matikan power window Dan ini pengaturan spion secara elektrik Spion nya bisa di retract Oke Masuk aja karena bunyi terus itu alarm Oh iya Disini ada cup holder dan door pocket Dan ada speaker Masuk Ini ketika pintunya dibuka dia alarm nya bunyi terus Nah Kalau udah ditutup kan diem Nah disini ada Kisi AC Kisi AC nya bisa multi arah ya Bagus Dan disini ada penyimpanan Buat taruh koin bisa Ada tombol dummy Kemudian di bagian bawah Itu ada 3 buah pedal Kemudian ini buat buka cup mesin Nah naik ke bagian sini Ini ada setiraan Setiraan nya ini materialnya disini karet Warnanya hitam Dan ini juga dibikin unik ya Terus sudah dilengkapi SRS airbag Ada logo Honda Dan ada klakson Ini suaranya nyaring banget Kemudian ini Untuk pengaturan lampu Dan poklem Kemudian ini untuk pengaturan Dan wiper Oke kuncinya sendiri Modelnya seperti ini Ini udah dilengkapi dengan immobilizer Ini buat buka kunci dan kunci Honda Oke masukin aja Kita lihat ya Nyala lampu Dari speedometer nya bagaimana Itu nyalanya seperti itu Warnanya putih Ya Oke Kemudian Disini ada MID Dan ini ada juga pengaturan Kecerahan cahaya lampunya Nah ini Bisa di atur Bisa juga diredupin Ini MID nya menampilkan trip Average Hours Kilometer Trip yang udah ditempuh Ya udah itu Kemudian Kita ke bagian atas Disini dashboardnya Modelnya kayak gini Ada dua buah kisi AC Pakai silver garnish Dan di tengah sini Terdapat Tombol lampu hazard Audionya modelnya seperti ini 2 din Ini tampilannya digital Modelnya kayak gini ya Nah ini ada Ada fitur apa aja nih Di dalamnya nih Coba kita lihat Ini ada Bluetoothnya nih Ini berarti Ini ada phone menu Berarti ada bluetooth Kemudian Ada search Menu-menunya gimana Ini ada CD juga Audionya dari pioner Oke Bluetooth setting Kemudian Kemudian menampilkan jam Menu utamanya Mana sih Ada bluetoothnya nih Iya Oke Di bawah ada pengaturan AC Pengaturan AC nya sudah digital Seperti ini Ini buat Suhu Kemudian ini AC Ngaktifin Coolmax Ini buat Supaya AC nya langsung dingin Semaksimal mungkin Ini untuk arah AC nya Ini buat Nyalain atau matikan AC Dan ini untuk Kekuatan Kecepatan kipas blower Ini buat air circulator Tampilannya digital ya Terus Di bawah sini ada Tempat penyimpanan Di bawahnya lagi Di sini ada Power outlet Nah Ada penyimpanan lagi Ada 2 buah Cupholder Dan ini Tuas transmisinya Di sini ada 6 kecepatan 1,2,3,4,5,6 Dan mundur Oke Modelnya seperti ini ya Terus Ini kulit Di sini ada Black glossy Lalu Di sini ada Rem parkir Ini ada Cupholder Setirannya sendiri Ini bisa Di Nah Bisa detail Staring Nah Bisa detail Staring ya Kemudian Oh iya Kursi yang lagi Mas usut dudukin Ini Kursinya ini Bisa diatur Di reclining Dan juga Di sliding Ini buat Buka Tangki BBM Nah Kemudian Kursinya ini Karena ini Sudah Dikasih Bonus Jadi Kursinya ini Sudah dikasih Semi Backlit Seperti ini Dan ini Jahitannya Rapi Bagus Nih Kulit ya Terus Ini adalah Bonus-bonus Yang didapat Ketika beli Mobil ini Ada Emergency Kit Dan juga Segitiga pengaman Ini Headrestenya Di sini Di sini ada Handgrip Di sini ada Sunvisor Dilengkapi dengan Vanity Mirror Dan ini ada Kacah Spion Yang sudah Dilengkapi dengan Fitur DNX View Ada Lampu Ada Sunvisor Di bagian Driver Juga terdapat Ini Handgrip Di bagian Driver Ini ada Seatbell Fix Oke Kita ke Bagian Kursi belakang Oh ya Ketinggalan Ini ada SRS Airbag Di sini Kemudian Ini motifnya Seperti ini Lembut Lebih lembut Dari yang di atas Ini Enak Disentuh Lalu Ini ada Tempat Laci Dashboard Oke Belum Sub-opening Oke Masuk Ke Baris Kedua Di Baris Kedua Bagian Sini Sama 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 Dengan Yang Di Depan Juga Pake Silver Garnish Sudah Power Window Nah Ini Modelnya Kayak Gini Ada Cup Holder Dan Door Pocket Oke Ini Kursinya Seperti Ini Bisa Dilipat 60 40 Jadi Lebih Proporsional Ketika kita Lipat Kalau duduk Disini Enak Posisi Kakinya Masih Luas Kemudian Di bagian Atas Terdapat Kisi AC 3 buah Ini Buat Pengaturan Kekuatan Kipas Blower Kemudian Disini Ada Hand Grip Disitu Juga Ada Hand Grip Nah Gimana Kalau Kita Masuk Ke Baris Ketiga Di Atas Ini Ada Lampu Ya Kalau Mau Masuk Baris Ketiga Kita Lipat Dulu Kursinya Ini Nah Ini One Such Stumble Oke Kalau Di Baris Ketiga Nah Baris Baris Ketiga Mas Susup Duduk Disini Ini Posisi Kakinya Kayak Gini Kebetulan Yang Di Depannya Masih Tegak Posisinya Jadi Masih Ada Space Kaki Kayak Habis Dan Ini Ada Karpet Karpet Bonus Oke Cukup Bagian Dalam Nah Bagi Kalian Semua Yang Ingin Tahu Tentang Semua Mobil Honda Khususnya Untuk Masyarakat Banjir Masin Dan Sekitarnya Mengenai Harga DP Promo Angsuran Dan Lain Sebagainya Silahkan Hubungi Saya Irwin Di Nomor 0821 5770 9392 Bisa Lewat SMS Ata Whatsapp Dan Saya Pastikan Anda Akan Mendapatkan Pilihan Terbaik Dari Saya Dan Yang Penting Diingat Harganya Paling Murah Sebanyak Masin Oke Thank you Ya Itulah Tadi Video Eksplorasi Mobil Honda BRV Tipe 1,5 S Manual Menurut Kalian Apakah Mobil ini Worth it Silahkan Komentar Di bawah Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Diklik Like Dan Di Share Ke Social Media Kola Yusuf Apabila Belum Jika Ada Pertanyaan Dan Sebagainya Silahkan Tuliskan Komentar Di bawah Untuk Harga Sudah Ada Di Deskripsi Jadi Silahkan Langsung Dicek Ke TKP Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye